Halo sahabat Mamiya, selamat datang kembali di Mamiya Daily Channel Kali ini kita akan mempersembahkan video pembelajaran Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu ya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya pada channel ini Oke, kita lanjut Sekarang pembahasan kita adalah tentang Filter Frequency Di elektronik, kita pun mengenal filter Filter disini adalah filter frekuensi Dari namanya terlihat bahwa filter ini akan menyaring frekuensi Frekuensi yang ada, kita saring sehingga hanya mendapatkan frekuensi yang kita inginkan saja Alat-alat listrik di sekitar kita membutuhkan sumber tegangan agar dapat bekerja Sumber tegangan sendiri dibagi menjadi dua Yaitu sumber AC atau arus bolak-balik Dan sumber DC atau arus searah Frekuensi pada sumber tegangan DC adalah 0 Sedangkan pada sumber AC, terdapat frekuensi yang berbeda-beda Tergantung dari sumbernya Sumber listrik di rumah kita adalah AC Dengan tegangan 220V Dan frekuensinya 50Hz Sinyal AC berbentuk gelombang sinusoidal Dimana untuk menempuh satu gelombang sinyal dibutuhkan waktu tertentu Banyaknya gelombang dalam satu detik Itulah yang dinamakan dengan frekuensi Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut ini Ini adalah Satu gelombang sinus Yaitu terdiri dari satu bukit dan satu lembah Dan ini adalah Satu gelombang sinus Oke lanjut Pada gambar di atas Untuk menempuh satu gelombang sinus dibutuhkan waktu 20ms Atau 0,02s S itu adalah second, m itu adalah mili Maka untuk mencari frekuensi sinyal di atas Digunakan rumus F sama dengan 1 per T Sama dengan 1 per 20 Sama dengan 50Hz Dari perhitungan di atas Dari perhitungan di atas Dapat diketahui bahwa sinyal sinus di atas Mempunyai frekuensi 50Hz Untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang Kita hanya membalik rumus di atas Menjadi T sama dengan 1 per F Sama dengan 1 per 50 Sama dengan 0,02s Atau 20ms Filter frekuensi sendiri dibagi menjadi dua Yaitu filter aktif dan filter pasif Filter aktif disini adalah rangkaian filter Dengan menggunakan komponen-komponen elektronik Pasif dan aktif Seperti operational amplifier atau OPM Resistor dan komponen lainnya Filter pasif adalah rangkaian filter Yang menggunakan komponen-komponen pasif saja Dimana komponen pasif itu adalah Resistor, kapasitor, dan induktor Kebedaan dari komponen aktif dan pasif adalah Pada komponen aktif dibutuhkan sumber Agar dapat bekerja Seperti OPM dan transistor Membutuhkan sumber lagi Agar dapat bekerja atau digunakan Sedangkan komponen pasif Tidak membutuhkan sumber lagi Untuk digunakan atau bekerja Beberapa keuntungan dan kerugian Dari filter aktif dan pasif Ialah pada filter aktif dapat mengolah sinyal Dengan amplitude yang kecil Dapat diatur penguatan outputnya Atau diperkuat atau diperlemah Terus kualitas atau respon yang lebih baik Dari filter pasif Mempunyai impedansi input yang tinggi Dan impedansi output yang rendah Atau sistem yang baik Impedansi input tinggi dan impedansi input Output rendah Sedangkan kerugiannya adalah pada komponen dihasilkan panas Perlu sumber agar dapat bekerja Terdapatnya pembatas frekuensi dari komponen yang digunakan Sehingga pengaplikasian untuk frekuensi tinggi terbatas Pada filter pasif Keuntungan adalah Tidak membutuhkan sumber untuk bekerja Tidak menghasilkan panas Tidak begitu banyak noise Atau sinyal gangguan yang tidak diinginkan Karena tidak adanya penguatan Karena tidak adanya pembatasan frekuensi Maka pada filter pasif Dapat diaplikasikan pada frekuensi tinggi Sedangkan kerugiannya adalah Tidak dapat menguatkan sinyal Sulit untuk merancang filter yang kualitasnya atau responnya baik Impedansi input dan output tidak tentu Dan berbeda-beda Sehingga kurang baik dalam aplikasi Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang filter pasif Terdapat beberapa filter frekuensi Yaitu LPF Atau low pass filter Yaitu filter yang hanya melewatkan frekuensi rendah HPF Atau high pass filter Yaitu filter yang hanya melewatkan frekuensi tinggi BSF Atau band stop filter Atau terkadang disebut band reject filter Atau BRF Yaitu filter yang memilih frekuensi tertentu Untuk tidak dilewatkan dan melewatkan frekuensi lain BPF Band pass filter Yaitu filter yang melewatkan frekuensi tertentu Dan tidak melewatkan frekuensi lain Atau kebalikan dari BSF APF All pass filter Yaitu filter yang melewatkan semua frekuensi Fungsi filter ini hanya merubah fase dari input Yang akan saya bahas disini adalah LPF HPF BSF Dan BPF Pada filter ada yang disebut frekuensi cut off Dimana frekuensi ini adalah frekuensi yang menjadi batas Untuk melewatkan atau menghalangi sinyal masukan Yang mempunyai frekuensi yang lebih tinggi Maupun frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut off Contoh pada LPF Jika diketahui bahwa frekuensi cut off adalah 1000 Hz Maka filter ini hanya melewatkan frekuensi dari 0 Hz hingga 1000 Hz Untuk frekuensi di atas 1000 Hz akan disaring atau tidak dilewatkan Gambar di atas adalah Respon untuk filter ideal Dan gambar ini adalah Respon untuk filter praktis Lewat dari frekuensi cut off Sinyal tidak langsung hilang Pada filter kita menggunakan induktor dan kapasitor Kedua komponen ini Hambatannya tergantung dari frekuensi Sifat inilah yang dimanfaatkan Untuk membuat filter Filter menggunakan prinsip pembagi tegangan Dari pembagian tegangan inilah Jika kita menggambarkan responnya Akan terbentuk filter Hambatan kapasitor dapat dicari Dengan rumus di bawah ini Xc sama dengan 1 per 2 PFC Dimana Xc sama dengan Reaktansi kapasitif dalam satuan ohm P3,142 atau 22 per 7 F frekuensi dalam satuan hertz C kapasitansi kapasitor dalam satuan farad Dari rumus di atas terlihat bahwa Hambatan kapasitor berbanding terbalik dengan frekuensi Semakin kecil frekuensi Semakin besar hambatan kapasitor Demikian pula sebaiknya Semakin besar frekuensi Semakin kecil nilai dari hambatan kapasitor Hambatan induktor dapat dicari Dengan rumusan di bawah ini XL sama dengan 2 PFL Dimana XL sama dengan Reaktansi induktif dalam satuan ohm F sama dengan frekuensi dalam satuan hertz P3,14 atau 22,7 L nilai induktansi induktor dalam satuan Henry Dari rumus tersebut terlihat bahwa Hambatan induktor berbanding lurus dengan frekuensi Semakin kecil frekuensi Semakin kecil hambatan induktor Demikian pula sebaliknya Semakin besar frekuensi Semakin besar nilai dari hambatan induktor Contoh rangkaian-rangkaian filter pasif Atau rangkaian di bawah ini Hanya untuk penjelasan filter Dan tidak dapat diaplikasikan langsung sebagai filter Satu adalah LPF Atau Low Pass Filter Low Pass Filter adalah Filter yang hanya melewatkan frekuensi rendah Aplikasi ini dari rangkaian ini adalah pada speaker Untuk digunakan sebagai output frekuensi rendah atau woofer Ini adalah rangkaian LPF dengan RC Silahkan kalian catat Sekaligus dengan rumus Rumusnya Jika pada frekuensi tak terhingga Maka hambatan kapasitor adalah Memakai rumusan yang ini Nah dari hasil perhitungan Terlihat bahwa pada saat frekuensi rendah Maka seluruh tegangan akan jatuh di kapasitor Dan pada saat frekuensi tinggi Maka tegangan kapasitor akan sama dengan 0 Frekuensi cutoff pada rangkaian di atas Terjadi pada saat XC sama dengan R Dari sini kita dapat menghitung persamaan Untuk mencari frekuensi cutoff Sehingga didapat frekuensi cutoff adalah Silahkan dicatat rumus ini Oke kita lanjut Pada saat frekuensi cutoff Untuk filter aktif Maka akan dihasilkan penguatan sebesar 0,707 Dari sinyal input Yang dalam decibel penguatannya adalah Min 3 decibel Ini adalah rumusan yang dipakai Jika XC sama dengan R Ini adalah rumus penguatannya T over V in Maka didapat hasil 0,707 Oke lanjut Jika pada gambar di bawah ini diberikan rangkaian Maka untuk menghitung frekuensi cutoff Silahkan dicatat rumusnya Vout sama dengan Ini adalah Rumusan penguatan untuk pasif LPF Penguatan tegangannya Selanjut LPF dengan LR Jika kita gambarkan respon rangkaian di atas Berdasarkan frekuensi Maka akan didapat gambar seperti ini Dan ini adalah Frekuensi cutoff Dengan rumusan Oke setelah dicatat Kita lanjut Ke filter frekuensi part 2 Pada video berikutnya Selamat menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.